Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap menggelar sidang perdana kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shen Lucas. Sidang perdana ini direncanakan digelar pada selasa hari ini. Pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan persiapan teknis untuk sidang, tetapi tidak ada pengamanan khusus. Pihak pengadilan hanya melakukan koordinasi dengan pihak keamanan internal, Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai pengamanan saat sidang berlangsung nantinya. Dengan soal perkara Mario Dandi dan Shen Lucas, yang sudah dilimpahkan dan sudah akan disidangkan ini hanya mengenai perkara penganiayaan saja. Kalau terkait dengan perkara tadi yang di dalam pencahulan, setau informasi kami masih di tingkat penyidikan. Persidangan dalam perkara Mario Dandi dan Shen Lucas ini tentu dilakukan secara terbuka. Terbuka untuk umum ya. Karena apa? Pertama, Mario Dandi bukan lagi anak-anak sudah dewasa. Yang kedua, ini tidak bidana, tidak bidana umum. Bukan tidak bidana anak, bukan tidak bidana yang menyangkut kesusilaan. Jadi sidang dilakukan terbuka untuk umum. Prinsipnya sidang dilakukan terbuka untuk umum dalam konteks perkara penganiayaan. Namun karena di dalamnya ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi saksi, kemudian ada konten kesusilaan. Maka Majelis Hakim tentu akan menyesuaikan dengan hukum acaranya, akan dilakukan secara tertutup.